Assalamualaikum dulurku, kali ini kita membahas film dari Asia Tenggara lor Judul filmnya ini lor Judulnya aja pake bahasa Tagalog, sudah barang tentu ini adalah film dari Filipina ya lor Film ini dirilis pada 12 September tahun 2018 di Filipina Dan disutradarai oleh Carlo Katu Beliau adalah paraih kategori Golden Wheel sebagai film terbaik di ajang Vesul ASEAN Film Festival 2019 lor Nah untuk film yang akan kita ulas berikut ini Beliau juga sukses dengan meraih best sound di ajang TOFAN Film Festival Award tahun 2018 ya lor Film ini berdurasikan 1 jam 20 menit dengan mengusung genre dramanya lor Gak usah panjang-panjang amat muka di mah gua lor Langsung saja bekicotnya ulasan film kita ini lor Bekicot Bekicot Film ini berlatarkan masa depan, tepatnya tahun 2052 lor Dimana nampak seorang teteh sedang bertangi menanam sesuatu Apa itu yang ditanamnya? Beliau menanam ubi jalar lor Dikenal dengan kamote dalam bahasa Tagalog Filipina ya lor Ini dia si tetehnya lor Nama beliau Iyong diperankan oleh Katharina Halidi Dan teh Iyong ini udah menikah ya lor Dan ini dia abangnya teteh Iyong Namanya Bano diperankan oleh Alec Medina lor Mereka berdua mengasingkan diri dengan tinggal di tengah hutan Hanya berdua saja seperti tinggal di pondokan gitu ya lor Karena pada waktu itu tahun 2052 di Filipina Pemerintah tengah gencar melarang menanam dan menjual ubi jalar lor Karena semua ubi jalar di Filipina saat itu sudah diolah bibitnya Dan menjadikannya menjadi tanaman narkopoy lor Jenis baru saat itu Siapa saja yang makan ubi jalar itu akan poyeng ya lor Nah Iyong dan Bano lakinya memutuskan untuk diam-diam menanam dan menjual itu ubi Makanya mereka bersembunyi di tengah hutan ini ya lor Nah mereka gak punya usaha lagi lor Hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup lor Mereka berdua pun sehari-hari mengkonsumsi ini sebagai makanan mereka ya lor Makanya terlihat tubuh mereka sangat lesu lor Dan daya ingat serta pikiran mereka sangat terganggu Karena terlalu sering mengkonsumsi ubi jalar ini ya lor Dan malam itu si Bano minta cikipiulur dan cikipiulur mereka akhirnya tentu aja tujuannya agar iyongisi Nah oleh karena mereka mengkonsumsi ubi jalar itu makanya kesehatan mereka terganggu Dan si Iyong gak bisa ngisi lagi lor Esok hari malang nasib mereka lor Dimana ubi mereka telah diacak-acak oleh seseorang Dan Bano gak tau apa binatang atau manusia yang mengacak-acak itu ya lor Dan panen mereka pun akhirnya gagal Akhirnya Iyong pergi ke sungai mencari kayu untuk membuat pagar ubi mereka lor Nah saat di sungai usai mendapatkan kayu Dia sempat bersihin diri Nah betapa terkejutnya dia lor Melihat seseorang siapa dia Namanya Henry lor Dia adalah rekan bisnisnya Bano lakinya lor Dan kiko langsung menebak Bahwa Iyong ini adalah bininya si Bano Karena gak ada orang di hutan ini selain mereka lor Berkenalanlah mereka akhirnya lor Dan dia gak tau apa pun tersainya ya Pada bang sama bay Ngustaka Diba asap kamu si Bano Aku gak pernah si Henry Nah Henry pun malam itu bertemu ke rumah mereka Dan makan ubi itu bersama-sama lor Disini nampak Bano takut ke Henry Dan dia tak terlalu suka Tapi si Henry terlihat selo-selo aja lor Gak peduli dengan sikap Bano ya lor Henry malam itu dengan gaya melucu Bilang masa lalu Bano yang kelam Tapi dia gak terlalu jelasin apa itu Tentu saja itu membuat Iyong bertanya-tanya ya lor Kacau si Henry ini lor Saat pulang disitulah Iyong tahu Kalau Henry ini yang membeli ubi mereka lor Dia ibaratnya seperti tokek ubi lor Dengan harga murah ya lor Karena Henry menakuti Bano Di luar sedang razia parah Bahaya kalau turun gunung Kalau dia ingin menjualnya Lebih baik jual sama dia aja lor Itu katanya si Henry lor Lebih baik Bano menjual ke dirinya Dengan harga murah Daripada ngambil risiko turun gunung Maka dijual lah oleh Bano Kepada si Henry ubi mereka lor Bano menyimpan uang itu di tempat biasa lor Malihat jumlah uangnya Protes lah si Iyong Namun Bano menyelaskan Dan Iyong punmanot akhirnya lor Karena takot risiko Lucky nya ditangkap di bawah lor Saan mo nga nakilala si Henry? Sa palengke Sa bayan May pwesto siya doon Mami Gusto ko pang malaman tungkol sa kanya Mau nginterisado 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 kaya Iyabangon ternyata si Bano laki nya udah Nga disamping dia lagi lor Dia pun bingung Saat melihat keluar Semua ubi mereka juga tala dipanen lor Dia nga tau Apa yang terjadi ini Dan si Iyong pun pergi Mencari ke kota Namun sayang sekali lor Hasil nya nihil Dia nga menemukan Patunyok tentang kaman na Bano pergi Nay Yung pwesto ko na Henry Nasaan? Henry? Ayan si Henry o Henry May naghahanap tayo Woy puta ka girl Wala na rin dito Ang tagal na namin nagbago Tingnan mo ang fresh ko na o Hindi na ako nagaganyan o Ayokong matukang Na si Iyong memutuskan Untuk pindah kay kota lor Dia ingin manatap kay kota Sampai menemukan na kinye lor Dia pun malihat Apakah uang yang disimpan lakinya semalam Masih ada atau tidak Ternyata masih ada lor Dia pun mengambil uang itu Nah ini jadi pertanyaan bagi si Iyong Kenapa lakinya gak bawa uang itu? Pasti ada sesuatu yang terjadi pikirnya lor Nah si Iyong pun akhirnya Berangkat ke kota lor Dengan menumpung medan yang sangat sulit Mendaki gunung melewati lembah lor Dan selesai mendapat tumpangan bus handoyo Akhirnya Iyong sampai ke kota lor Dia pun berhenti tepat Di depan sebuah stasiun TV Muncullah ide Iyong Untuk meminta bantuan pihak TV lor Singkat cerita Iyong pun akhirnya Dibantu dan dibuatkan Acara interview langsung Oleh TV lor Dimana dia dipertumukan Dengan pihak pemerintahan Dan disini pula Iyong tawu Kalau pemerintahan Yang ginjar mamarangi ubijalar itu Menangkap orang yang malanggan Dengan chana diam-diam Namun Mereka tak mengakuwi itulor Jadi pihak tipis nga dia Mapertumukan iyong Dengan pihak pemerintahan Agar melihat kejelasan Apakah banulaki niya ditangkap Atau tidak elor Namun pihak pemerintahan Tidak mengakuwi itulor Nung time na in-approve ng government Yung RA 30789 Isa daw yung kemikal Na pangunahing sangkap Na na-discovering gamot sa AIDS Galing sa kamote Para mabigyan ka ng lisensyang Magtanim ng kamote Apalagi di luar Gencar demo Meminta ubijalar Kembali dilegalkan ya lor So Kasus iyong akan sangat Membantu petani ubijalar lor Dan lewat acara itu Akhirnya iyong tidak Mendapatkan apa-apa lor Tidak ada petunjuk Tentang kemana banul pergi ya lor Nah lewat acara ini pula Iyong bertemu dengan Anak muda lor Dia pengarah acara Di stasiun tv ini lor Namanya kelvin Diperankan oleh kargo e farah Iba melihat si iyong yang bingung Dan tak menemui solusi masalahnya Apalagi dia orang kampung Nah dia pun berniat membantu iyong lor Dan kelvin pun memberi tumpangan ke iyong Dan dia mempersilahkan Dia menginap di apartemennya lor Nah si kelvin pun akan membantu Hingga iyong menemukan banul Dia akan membantu si iyong Dengan sekuat tenaganya lor Semampunya pikirnya lor Sesampanya di apartemen Terlihat kelvin sangat sopan sekali ya lor Dia tak mau terlalu dekat Dan mempersilahkan si iyong Untuk beristirahat Mau puka? Si gina mau puka na Oh Si gina mau kena maya Mau puka na Iyong itu lor Esok hari pencarian pun dimulai lor Kelvin membawa iyong ke lapas Apakah ada lakinya disitu Dan sayang sekali lor Nggak ada satupun dari narapidana disitu Yang mirip dengan banu Nah sudah tiga lapas yang mereka kunjungi hari itu Namun tak mendapati apa-apa lor Karena kelvin ada acara mendadak Akhirnya dia meminta iyong untuk pulang naik bus ya lor Dan iyong memilih berjalan kaki ternyata lor Sambil merenungi nasibnya Dan saat pulang malam hari Secara tak sengaja Dia melihat email di komputer Kelvin Tertulis polisi mendapati 200 kg ubi jalar Di rumah Ricky Eusebio Dan itu adalah jumlah yang mereka jual Ke si Henry teman banu malam itu ya lor Mulai lah iyong memikirkan Kilas balik ceritanya ya lor Dia mencoba mengingat-ingat Apa yang terjadi pada masalah lor lor Namun susah sekali bagi iyong Untuk mengingat ya lor Karena dia terlalu sering mengkonsumsi ubi jalar Jadi daya ingatnya memang turun banget ya lor Dan akhirnya iyong dan Kelvin semakin dekat lor Dan mulailah si iyong berani menceritakan semua tentang dirinya lor Nah pada suatu hari iyong menyusul Kelvin ke kantor Karena mereka hari itu kembali mencari banu lakinya si iyong Menunggu si Kelvin Dia pun duduk di luar lor Disitu dia melihat banyak orang demo lor Tak lain tak bukan demo itu Untuk meminta pemerintah segera melegalkan ubi jalar lor Dan si iyong mulai terfikir untuk ikut membantu mereka lor Nah malamnya secara tak sengaja Iyong menonton berita di TV lor Dan dia melihat berita Riki Yusebio yang dibacanya di email Kelvin kemarin lor Ternyata si iyong itu adalah Henry teman lakinya si banu itu lor Nah disinilah si iyong mulai sadar lor Benar adanya 200 kg ubi jalar miliknya itu yang dibacanya di email kemarin itu lor Adalah ubinya dia lor Nah melihat wajah si iyong itu Si iyong akhirnya teringat dengan masa-masa kemarin lor Akhirnya ingatannya pulih lor Dan akhirnya iyong yang sudah mengingat masa lalunya itu Sambil menangis menceritakan semua ke Kelvin lor Bahwasannya dia bertemu Henry alias Riki Yusebio di sungai Dan malam itu dia puyeng Dia pikir banu lakinya yang bobok di sebelahnya Ternyata si Henry Nah dia pun teringat lagi bahwasannya Dia digelut 3 orang malam itu Namun dia gak ingat siapa satunya lagi Dan banu lakinya dipaksa Henry menggelut dirinya di depan mereka ceritanya lor Lakinya terlihat takut dan dipaksa melakukan itu semua Dan itu jelas terkam di telinganya bahwa si Henry yang memaksa lakinya lor Nah singkat cerita karena semuanya udah jelas Dan si iyong sudah ingat semuanya Akhirnya mereka mencari rumah nyokapnya banu lor Dan mereka pun akhirnya ketemu dengan rumah tersebut Dan inilah pertama kali si iyong kesana lor Dia membawa alamat yang disimpan oleh banu bersama duitnya di hutan lor Dan disitulah semuanya jelas ceritanya lor Dan nyokap banu menunjukkan dimana lapas tempat si banu ditahan Pag order ka ba? Taga tv ka ba? Bakit parang wala kang alam? Sabi ko wala akong alam eh Kako, pati nga anak ko nawawala Itong uli Itinuro daw sa polis ng mga kasamahan niya Malam itu berita pun tersiap bahwasannya pemerintah telah melegalkan kembali ubi jalan Dan ini terjadi berkatayangan interview si iyong ya lor Nah dari situ protes menjadi-jadi di Filipina Akhirnya pemerintah pun mengalah lor Dan esok harinya Kelvin membawa iyong ke lapas si banu lor Akhirnya bertemulah iyong dan banu Disitu banu meminta maaf ke iyong atas semua yang terjadi Dan banu berharap iyong masih mau menerima dirinya Namun iyong tak menjawab sama sekali Fikirannya benar-benar kosong saat bertemu dengan banu ya lor Ku sadar diri tiada lagi rasa cinta Namun diriku tak ingin engkau terluka Aku terjatuh Aku terjatuh lagi Dipelukamu Dipelukamu Dan saat pulang iyong menangis dipelukan si Kelvin Dan iyong meminta Kelvin membantu kebebasan banu Karena dia akan segera pulang ke hutan lagi Untuk menanam ubi jalarnya lor Karena uangnya sudah habis lor Nah esok harinya dia pun berangkat kembali ke rumah lor Beberapa bulan kemudian Dan saat iyong tengah memasak ubi jalar Dia mendengar sesuatu di luar Dan betapa mengejutkan lor Ternyata ada orang yang sedang merapikan kebun ubi jalarnya itu Akhirnya iyong mengambil pistol di rumah Dan akhirnya iyong menyelesaikan pria itu Dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya lor Pria itu pun akhirnya koid lor Dan ternyata pria itu adalah lakinya sendiri lor Ternyata apa lor? Tamat lor Perlu diingat lor Film ini menceritakan masa yang akan datang Dimana ceritanya negara Filipina tahun 2052 ya lor Setelah gue tonton film ini Dengan detail selama satu jam lebih Ternyata film ini punya penataan yang sangat menyedihkan sekali lor Bisa dilihat dari hal arsitektur bangunan, layanan, telekomunikasi, serta transportasi Tak diubah semestinya inovasi manusia di masa yang akan datang lor Semua itu terlihat seperti saat sekarang ini lor Benar-benar buruk banget untuk menceritakan masa depan seperti ini ya lor Hanya kalung di para tahanan atau pampet LED berkualitas HD yang sedikit mewakili tahun 2052 Jadi aneh saja nonton film yang ceritanya tahun 2052 Tapi kesannya seperti tahun 2023 ya lor Intinya film ini adalah ubi jalar yang menyebabkan si Eeyong menjadi banyak berhalusinasi lor Dan daya ingatnya menurun Sehingga dia sulit mengingat apa yang terjadi sebenarnya lor Dan Eeyong pun kesulitan melihat mana dunianya yang nyata dan yang tidak ya lor Oleh karena itu nah dia menghabisi si Bano lakinya lor Dia pikir si Bano itu adalah orang lain yang mencuri ubinya ya lor Nah cerita film ini sih menarik dan memiliki kejutan yang sangat megah Di endingnya walaupun ending tersebut gue pikir cukup sederhana Namun memiliki makna yang sangat dalam ya lor Dan apresiasi tertinggi patut gue kasih untuk Katerina Halili Dia memberankan orang yang benar-benar merasakan pengaruh dari ubi jalar Dia terlihat sangat meresapi perannya sehingga menghasilkan akting memukau Cukup sulit juga untuk memberankan tokoh yang kosong sepanjang film seperti Eeyong ya lor Nggak ada ketawa dan nggak ada senyumnya sama sekali lor Dan dapat gue ambil kesimpulan di film ini Bahwasannya film ini cukup lumayan lah untuk dinamati ya lor Saratnya satu lor, lu jangan berpikir ini tahun 2052 Anggap saja 2023 Karena nggak masuk kalau dibayangin tahun 2052 film ini ya lor Oke lor, saatnya gue lor Apa? Ciao! Terima kasih telah menonton!